Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua baik para pendengar sekalian para teman K3 atau sahabat K3 sekalian di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit saluran penapasan akibat pajanan zar kimia jadi video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang pajanan zar kimia, jadi penyakit akibat pajanan zar kimia, video sebelumnya sudah saya bahas tentang apa saja pajanan zar kimia itu bentuk-bentuknya kemudian bagaimana dia masuk, nah itu sudah kita pajari, nah ini kita akan bahas tentang penyakit saluran penapasan, jadi terkait dengan saluran penapasan, ini yang disebabkan oleh zar kimia oke, kita langsung saja nah, jadi definisinya adalah penyakit atau kerusakan pada saluran penapasan yang disebabkan oleh zar kimia dalam bentuk debu, uap atau gas berbahaya yang terinhalasi oleh pekerja di tempat kerja nah, jadi memang penyakit saluran penapasan akibat kerja ini adalah suatu penyakit atau kerusakan yang terjadi pada saluran penapasan ya, terjadi pada saluran penapasan bukan saluran pencernaan yang disebabkan oleh zar kimia dalam bentuk nah, debu uap dan gas ya, ini tiga ini ini yang adalah bentuk-bentuk zar kimia yang mudah terhirup atau yang bisa terhirup atau bisa terinhalasi ya nah, ini berbahaya dan terhirup oleh pekerja nah, ini ya oleh pekerja karena kita bahas ini adalah tentang salah satu penyakit akibat kerja klasifikasinya jadi penyakit saluran penapasan ini dibagi akibat zat kimia ini pajanan zat kimia ini diklasifikasikan menjadi tiga pertama adalah presentasi klinis ya presentasi klinisnya bagaimana kemudian itu terkait dengan tingkat keparahan saluran penapasannya kemudian fungsi parunya lagi setelah terpapar nah, seperti itu ya dan penyakitnya lalu kemudian jenis pajanan nah, ini dibagi jenis pajanan ini ada debu organik debu anorganik logam ataupun pajanan faktor biologis lalu kemudian yang ketiga ada jenis industri konstruksi agrikultur otomotif dan lain-lain oh iya ini kok ada faktor biologis nah, sedangkan ini ada di zat kimia jadi maksudnya faktor biologi ini adalah debu-debu yang dihasilkan dari apa namanya debu itu kan termasuk pajanan zat kimia nah, debu ini ada debu organik organik yang dihasilkan nah, berarti organik ini adalah yang dihasilkan dari mahluk hidup organik contohnya tadi serbuk sari itu kan mahluk hidup kemudian ada lagi bulu kucing kemudian ada tungau dan lain-lain nah, itu juga mahluk hidup nanti kita bahas di dalamnya nah, ini adalah sistem pernafasan jadi, ini ya sistem pernafasan jadi, yang disinilah terjadinya penyakit nah, ini dikatakan termasuk dalam penyakit saluran pernafasan akibat dari pajanan zat kimia jadi, saluran pernafasan bukan saluran pencernaan saluran pernafasan ini dimulai dari rongga mulut dan rongga hidung ya ini bagian atas sebenarnya ini saluran pernafasan bagian atas kemudian masuk ke faring ini ya lalu kemudian masuk ke laring nah, ini ada epiglottis nanti terbagi bagaimana dia nanti bisa membagi antara ini ya penggorokan untuk makan pencernaan dan pengapasan ini epiglottis kemudian ada laring kemudian ada trachea seluruh ini ya yang ke dalam lalu kemudian masuk ke seluruh pernafasan bawah ini ada paru-parunya masuk paru-paru ada broncus bronchiolus nah dia framanya ini dan dalam bronchiolus ini kita lebih dalam lagi ada alveoli alveolus ya alveolus nah ini ya jadi dalam cabang-cabang ini broncus ini cabang besar bronchiolus cabang-cabang kecil nah kemudian masuk ke ini alveoli nah inilah dia nanti disinilah terjadi pertukaran pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida nah disini ya oke itu tadi anatomi seluruh pernafasan lanjut ke ini nah jadi di seluruh pernafasan itu memiliki sistem pertahanan ya nah kalau secara umum kita sudah tahu sebenarnya tubuh kita itu sudah memiliki sistem pertahanan ya memang sudah memiliki sistem pertahanan dari mulai atas ini sampai ke bawah jadi dari atas ini dari mulai hidung kita punya sistem pertahanan ya ada bulu hidung nah ini itu adalah merupakan saringan saringan untuk partikel-partikel besar yang bisa nyangkut di bulu hidung seperti itu lalu kemudian disini juga ada si apa namanya mukosa mukosa itu sejenis cairan lendir yang ada di seluruh pernafasan nah ini di hidung ada ya kayak ingus atau apa ya kalau kita dapat lendir disitu nah disini fungsinya ya itu tadi juga menyaring debu tadi kalau dia agak kecil lagi gak bisa disaring sama bulu hidung dia masukkan nyangkut akan nyangkut di mukosa nah nanti sudah banyak masuknya mukosa ini akan mengering nah itulah yang jadi menjadi upil tadi ya nah ini sampai lah kesini di faring nanti ada lagi saringan ini ya sistem pertahanannya kecil lagi masuk ke faring faring nanti akan nyaring lagi ya nah ini akan terjadi bersin dan segala macam nah itu juga merupakan efek dari pertahanan tubuh kita lalu kemudian masuk ke laring ini juga ya nanti terjadi gatel tenguruhkannya lalu kemudian kita akan batuk kemudian masuk ke trachea ini juga kalau kecil lagi dia masukkan akan masuk ke trachea ya nah ini akan terjadi batuk kalau mesti kecil juga lagi akan dolos sampai ke bronkus nanti kena lagi akan tersaring lagi nah ini nanti nah ya ini jadi ini kita bahas jadi di trachea bronkus ini dilapisi oleh esel evitel B yang bersilia dan ditutupi oleh selapis tipis mungkus ya yang disekresikan oleh beberapa sel dalam lapisan epitel nah ini ada namanya mungkosiliaris clearance system jadi mungkosiliari sebagai pembersih ini sistem pembersihnya ya nah ini ada di bronkus jadi kalau misalkan nyangkut kecil partikelnya kecil tidak bisa nyangkut di hidung nyangkut di jembol dia dari saring apa saringan di hidung lalu masuk ke laring juga dia jembol juga lewat juga lolos juga di mungkosa ini di trachea lupanya akan tersaring kalau misalkan dia apa ukurannya pas dia akan tersaring ya nah ini akan kena disini nyangkut di bronkus ini lalu pun lewat juga nah ini juga dia seluruh perlampasan ini juga memiliki enzin sitochrome yang terkonsentrasi pada sel clara ini jadi dia nanti akan masuk akan apa namanya di bronchulus bronchus tadi yang besar cabang yang besar nah di bronchulus ini juga yang kecil kalau misalkan lewat lagi dia akan masuk ke bronchulus nah disitu nanti akan tersaring lagi oleh enzim sitochrome kalau pun dilewat lagi misalkan jebol lagi ya karena kecil juga sangat kecil akan masuk ke alveola atau alveoli nah disinilah nanti akan dimakan oleh makrofak nah ini makrofak akan apa namanya mempagosit partikel zat kimia beracun jadi partikel itu akan dimakan oleh makrofak tadi ini secara normal ya secara normal nah sistem ini jadi kalau misalkan kita itu terhirup debu atau apa ya secara normal tidak tidak berlebihan nah inilah kerjanya nah bagaimana mekanis mukosiliaris sistem ini bekerja nah ini ya jadi dia hanya sampai di terminal bronchulus jadi terminal bronchulus tadi nah itu dia membersihkannya sampai disitu kemudian clearan ini pembersihannya ini waktu pembersihannya kalau di trachea itu 10 menit sedangkan di terminal bronchulus ini ada 100 menit jadi lumayan lama ya nah kemudian jika untuk membersihkan semua partikel di seluruh perawasan dibutuhkan waktu sekitar 8 jam nah jadi makanya apa namanya pekerja itu dibatasi bekerja 8 jam karena inilah tadi ya ada fungsinya sudah terpapar dibatasi 8 jam dia bisa istirahat jangan terpapar lagi debu ya seperti itu kemudian ada makrofak nah ini jadi memang dia partikel sudah terserap jadi di asinus poloni tidak ada asidia dia langsung jadi partikel diabsorpsi atau diserap ke dalam paru-paru atau dipagosid oleh makrofak mulai makrofak menuju kesalahan rinfo untuk dibersihkan atau di apa namanya dinetralisir seperti itu nah kalau di apa namanya di alveoli ini clear clearance timenya ini lebih lambat sekitar 50 hari jadi lama dia jadi hati-hati nih kalau misalkan debunya atau partikelnya itu sangat kecil nah ini lama dia ya lama pembersihannya makanya sering bisa terjadi nanti penumpukan nah apa saja yang mempengaruhi faktor faktor apa saja yang mempengaruhi penyakit ini jadi ada lingkungan ada agen ada penjamu atau host nah kita bahas dulu dari agen atau penyebabnya agennya ini ada sifatnya jadi ada sifat fisika karena ini mempengaruhi kita lihat dari sifat fisiknya nah zat kimia yang dapat terinhalasi bisa berada dalam bentuk gas uap droplet cair atau partikel padat inilah dia jadi gas jelas nih memang terkirup uap droplet cair bedanya uap droplet cair kalau uap berarti di apa namanya di akibat dari pemanasan kalau droplet cair ini akibat dari tekanan apakah bersinkah atau disemprot nah itu dia lalu partikel padat partikel padat tadi ada debu nah itu gas dan uap gas dan uap segera diserap jadi kalau gas dan uap ini kan karena dia ukurannya kecil itu akan segera diserap jadi gak ada dia lolos aja dari hidung masuk ke penapasan masuk ke saluran penapasan masuk ke paru-paru dia lewat aja langsung diserap ke paru-paru nah sedangkan droplet dan partikel dapat diserap ini tergantung ukurannya jadi droplet itu kan ada bermacam ukuran titik-titik air tadi itu dan partikel ini tergantung ukurannya semakin kecil dia semakin bisa diserap gitu ya tapi kalau besar dia akan akan tersaring akan tersaring di pertahanan tubuh mulai bulu hidung tadi ada silia-silia atau apa nah disitulah dia zat kimia beracun kalau zat kimia beracun ini dia memiliki efek lokal pada seluruh penapasan ataupun efek sistemik yang setelah terserap dari distribusi dan didistribusikan ke jaringan lain atau kedua efek tersebut jadi memang kalau efek lokal zat kimia ini kalau terhirup kita yang beracun ini efek lokalnya ada bersin mudah bersin atau batuk-batuk nah itu dia kemudian sesak nafas nah itu jadi paru-paru penapasan kalau efek sistemik lainnya nanti akan pusing karena kan itu di luar paru-paru dia akan masuk ke otak ke jaringan sarap nah seperti itu atau lainnya atau malah bersifat kedua-duanya jadi dia bisa membuat batuk juga tapi juga bisa pusing bikin pusing nah seperti itu nah partikel padat tadi ini ada memiliki bentuk-bentuknya seperti ini ini bentuk-bentuknya seperti ini kalau dilihat secara mikroskopis nah jadi bentuk dan kemampuan penetrasi bentuk dan kemampuan masuknya ke dalam tubuh ke dalam penapasan itu akan dipengaruhi oleh sifat migrasi dan reaksi tubuhnya jadi sifat migrasi perpindahannya itu dan reaksi tubuh jadi bentuk dan kemampuan penetrasi akan mempengaruhi sifat migrasi dan reaksi tubuh jadi memang bentuknya itu mempengaruhi sifat migrasi dan reaksi tubuh ada bulat ada serat nah bulat seperti inilah bulat ini ini lonjong opal kalau serat ini partikel dan rasio aksisnya panjangnya lebih dari 3 mikron kalau kurang dari 3 mikron dia masuk ke bulat ini kurang dari 3 mikron kelebih itu serat bentuknya bisa lurus begini bisa belok-belok tergantung solubilitas jadi kalau partikel itu partikel yang tidak larut ini contohnya serat asbestos dan sedika ini yang menyebabkan reaksi lokal kalau reaksi lokal berarti disitu dimana dia nyangkut nah disitu dia beraksi sedangkan zat yang larut misalkan mangan yang punya efek sistemik jadi yang tadi kalau lokal berarti dia hanya di seluruh pernafasan saja kalau efek sistemik berarti dia nanti akan masuk kemana jaringannya bikin pusing tadi ke otak atau kemana kemudian sifat higroskopis higroskopis nah partikel higroskopis ukurannya meningkat bila melalui seluruh pernafasan bawah jadi yang higroskopis ini kalau ada partikel yang memiliki sifat higroskopis ini dia akan membesar melalui seluruh pernafasan karena di seluruh pernafasan bawah itu ada banyak cairan ada banyak cairan tidak banyak sifat ada cairan dan itu yang bisa menyebabkan partikel ini mengembang karena partikel ini berisipat kalau dia kena larutan dia akan mengembang atau memperbesarlah ukurannya samalah seperti sponks atau yang pernah misalkan kanebo atau apa itu kan bisa membesar dia kalau kena air seperti itu jadi ukuran partikel dan penetrasi seluruh pernafasan ukurannya bagaimana dan penetrasinya jadi ada tiga daerah seluruh pernafasan dimana partikel terdeposit maksudnya tiga daerah ini akan terjadi terdeposit itu adalah penumpukan jadi terjadi penumpukan atau tersimpan disitu terkurung disitu pertama ada ekstra thorax jadi seluruh pernafasan atas lalu kemudian thorax nah ini broncus dan bronculus dan ada nyempil disitu atau menumpuk disitu atau di alveoli nah tiga ini jadi ini juga tergantung pada diameter aerodinamik nah ini aerodinamik berarti sifat aerodinamiknya dari partikel dan presentasi partikel yang menembus ketiga area seluruh pernafasan tersebut nah jadi ada tiga jenis partikel ada inhalable thoracis dan respirable masing-masing ini dia akan berbeda modelnya dan berbeda tempat penyerapannya ya seperti itu atau tempat terdepositnya ya berbeda tempat terdepositnya lalu kemudian ini ada macam-macam debu ada debu mineral logam ada kimia debu organik dan biohazard kalau mineral ini kalau dalam kimia kita ada belajar mineral dan logam bisa dibedakan nah kalau mineral itu debu silika debu batubara dan debu semen kalau logam dia debu timbal cadmium nikel dan beryllium kemudian ada debu kimia lain banyak lagi yang lainnya apakah pesticida atau apa lagi banyak ya seperti itu atau pupuk loria dan segala macamnya lalu kemudian debu organik nah debu organik ini dan tanaman ini ada tepung kayu kapas debu teh serbuk sari polen ini serbuk sari nah ini yang organik jadi dari tanaman atau tumbuh atau masuk hidup kalau kemudian ada lagi biohazard ini dari apa namanya mikrobiologi lah berkata dia berukuran kecil sesak kecil kali variable particles mold dan sporos jadi spora atau jamur itu tadi yang fisik sifat fisik kalau yang gas bersifat gasnya jadi efek ini ada agen penyebab yang bersifat gas ini penyebab kimia yang bersifat gas ini dia ada aksifisian dan iritan kalau dia sifatnya aksifisian berarti dia ada aksifisian sederhana di video sebelumnya sudah kita bahas aksifisian sederhana itu seperti nitrogen karbon dioksida dan metana nah ini maksudnya yang menyebabkan apa nih aksifisian ini adalah yang menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen atau sesak apa seperti itu kalau aksifisian kimia nah ini juga jadi seperti CO kalau diteransportasinya seperti CO kalau pengguna oksigennya seperti cyanida dan nitrogen nah itu yang aksifisian kemudian ada iritan nah ini tergantung pada kelarutan dibagi menjadi kalau kelarutannya kalau dia ada seluruh penapasan atas dan seluruh penapasan bawah sifat iritan ini tergantung dari kelarutan gas tersebut ya ada kalau iritan di seluruh penapasan atas itu bersifat sangat larut jadi mudah larut ya ini contohnya ammonium sulfur dioksida dan klorin nah ini terjadi di seluruh penapasan atas kemudian kena uap air aja dia akan larut seperti itu kemudian di seluruh penapasan bawah ini bersifat kurang larut jadi karena dia sudah melewati dari hidung dan seluruh penapasan atas padahal disitu juga ada cairan dia tidak mudah larut nah sampai di bawah tadi levelnya dia baru larut ataupun dia akan mengendap dan membuat iritasi ini dia contohnya nitrogen oksida ozon posgan nah melalui seluruh penapasan atas dan menembus sampai ke bronchioli dan alveoli sehingga terjadi pneumonia akut dan edem atau memengkakan jadi dia masuk ke dalam seluruh penapasan bawah kemudian akan membuat iritasi gulit dan iritasi pada paru-parunya alveolinya nah inilah yang menyebabkan pneumonia sakut dan pemengkakan paru-paru sifat kimia lainnya jika dia sifat asam basah ini mempunyai efek toksik pada silia sel-sel dan enzim kalau zat kimianya itu apa namanya yang gas baik gas maupun uap maupun droplet dan partikel dia mempunyai sifat asam atau basah ini bisa mengganggu atau merusak silia dan sel-sel dan enzim di paru-paru tadi sitokrom atau sel-sel lainnya kemudian ada kecenderungan zat berkombinasi dengan substansi dalam paru-paru dan jaringan ini juga jadi ada beberapa zat itu dia kalau sudah masuk ke dalam paru-paru dia mudah berkombinasi atau mudah larut dan mudah menyesuaikan di situ berkombinasi lalu kemudian fibrogenisitas ini ada juga zat kimia itu dia bersifat fibrogenisitas atau menimbulkan fibrosis di jaringan ini retata debu yang bersifat fibrogenis contohnya adalah atau dia ada reaksi terjadi reaksi di jaringan paru jadi fibrosis contohnya ini adalah pneumoconiosis kolagen batubara silika dan asbest jadi ini penyakitnya pneumoconiosis bisa nah ini dia batubara silika dan asbest ini yang bisa menyebabkan fibrosis fibrosis itu kalau kalau misalkan kita ronsen paru-parunya paru-parunya toraxnya itu akan terlihat di situ di paru-parunya seperti kapas ada kapas di paru-parunya nah itu adalah fibrosis namanya kemudian selanjutnya ada sifat antigenisitas dapat merangsang antibody jadi juga debu itu juga atau zat kimia ini juga dia bisa merangsang antibody contohnya tadi spora jamur ya terhirup spora jamur nah itu akan menyebabkan kita bersin-bersin batuk-batuk nah itu ya itu tadi terkait dengan agennya faktor yang berpengaruh kemudian faktor yang berpengaruh lainnya adalah penjamu nah ini tergantung dari ketahanan paru keadaan yang didapat kemudian faktor anatomi keadaan imunologi nah ini umur jenis kelamin ras status gizi kebiasaan merokok dan kebiasaan menggunakan APD ketahanan paru jadi genetik itu menentukan pengaruh aksi silia kecepatan berisi dan fungsi makrofak jadi memang ada keturunan misalkan ya jadi tergantung genetiknya kita orang mana ada keturunan ini dia tahan-tahan saja seperti itu ada yang tidak tahan ada yang tahan kemudian ada keadaan yang didapat jadi ini lagi dari penyambungnya sendiri kita lihat misalkan ada perubatan ini juga mempengaruhi fungsi parunya merokok kan ini juga mempengaruhi jadi paru-paru ini sudah rusak duluan ditambah lagi dengan paparan kimia tadi tambah parah kemudian temperatur alkohol mempengaruhi fungsi silia dan makrofak karena dia alkohol ini juga sangat tajam jadi silia bisa merusak silia dan makrofak lalu kemudian faktor anatomi fisiologi yang mempengaruhi pola pernafasan jadi tergantung dari anatomi paru-parunya berukuran besar kah kecil kah kemudian fungsi-fungsinya jika sudah pernah kena penyakit TBC atau gangguan paru lainnya ini juga mempengaruhi gampang gampang sekali sakitnya karena akibat zat kimia ini lalu kemudian keadaan imunologi respon terhadap suatu agen dipengaruhi oleh alergi atopi dan jenis jaringannya jadi memang imunologinya ini ketahanannya lagi tergantung disitu ada yang lebih sensitif ada yang tidak jenis umur memang ini umur juga jadi kalau umur pekerja di atas 40 tahun sudah mulai terjadi pengurangan atau penurunan sistem tubuhnya fungsi-fungsinya sudah mulai penurun dari pengingatan sampai juga keparu-parunya lalu kemudian jenis kelamin ini juga antara laki-laki dan perempuan tergantung dari daeta tubuhnya jenis kelamin juga jadi berbeda pengaruhnya kemudian ras ini juga orang sudah dari ras mana status gizi ini juga kebiasaan merokok kalau kebiasaan merokok ini sudah jelas paru-parunya jelas merokok merusak paru-paru tambah lagi dia bekerja di menggunakan zat kimia atau gas maupun material debu dan kebiasaan menggunakan APD orang yang sering menggunakan APD saat bekerja ini akan lebih rendah tingkat risikonya dibandingkan dengan yang tidak menggunakan APD kemudian lingkungan ini ada arah angin suhu dan kelembaban sistem ventilasi kelembaban dan lain-lain jadi memang ini arah angin jadi dimana ini terkait dengan paparannya kemudian suhu ini juga akan ada zat kimia itu dipengaruhi oleh suhu dimana jika dia dengan suhu sekian dia mudah menguap atau mudah larut kemudian sistem ventilasi ini juga dipengaruhi oleh sistem ventilasi jadi jika buku sistem ventilasinya maka debu itu tidak akan mudah terhirup karena akan sudah tertarik oleh sistem ventilasinya atau didorong angin seperti itu kelembaban ini juga berpengaruh kemudian dan lain-lain nah zat kimia pada seluruh perapasan ini efeknya ada iritasi lokal ada kerusakan sel dan pemegakan ada fibrosis ada reaksi alergi dan kanker paru ini yang parah sumber sumber bahayanya dari mana saja ini kalau dari industri perkebunan ini ada polen jadi serbuk sari serbuk sari perkebunan contohnya apa perkebunan apa sawit dikitari karet apa lagi ini yang menghasilkan serbuk sari ini juga merupakan penyebab lalu kemudian organic dust debu-debu organik kayu apa lagi banyak kemudian tungau ini kok masuk di kimia tungau ini ada racunnya atau apanya dia menggigit atau masuk ke perapasan ini bisa berbahaya kemudian dari binatang ini ada bulu urin dan veses ini kan sebenarnya biologi bedanya disini adalah dari bulunya bulunya kita terhirup urinnya misalkan antar ini vesesnya juga ini biasanya kelinci kucing tikus infeksi agen ini ada zoonosis kemudian agennya infeksi agen infeksi dan inorganic dust ini atau debu inorganic ya jadi mineral from soil nah ini silikas nah ini beberapa berbota silika dan mineral gitu ya kemudian ada logam nah ini silahkan dibaca saja jadi banyak ini ada garam apa kepatin rinom arsenic ini bagaimana dia patofisiologis ya jadi ini kalau di platinum ini dia di nasal mukosa iritasi pada nasanya hidung mukosa hidungnya akan menyebabkan rina sinusitis kemudian arsenic ini ischemic necrosis nasal mukosa nah ini di hidung juga ini platinum sino karena dia kan tadi mudah larut ya jadi ini kemudian itu tadi di industri agrokultur aku ada logam dan proses pengelasan ini juga jadi paparin inhalasi umum dalam pengelasan listrik logam manual jadi ini juga orang pengelasan ini sangat bahaya kimia penapasan contohnya ada nitrogen oxide nah ini dia menggunakan nitrogen nitrogen dioxide ozone menggunakan gas-gas iron oxide kemudian fluoride nikel dan bangan nah inilah dari hasil uapnya ataupun dari gasnya mayoritas aset logam berasal dari batang ini berasal dari batang roda elektroda jadi bukan dari dasar benda yang akan dilas misalkan apa ya kita las pelatnya jadi rata-rata asapnya berasal dari batang logamnya batang batangan las elektrodanya itu itu yang biasanya apa saja kandungannya disitu itu yang akan terhirup oleh pekerja pengelasan kemudian ini ada dari pemeliharaan separasi reparasi kendaraan ya ini terkait dengan reparasi rem ya nah ini dari rem itu kan menggunakan asbestos ya nah ini bisa menunjukkan mesotelma ya jadi ini asbestos welding pengalasan gerinding motong nih gerenda atau memotong welding fume nikel chromium berbagai macam metal asma metal fume level ya ini kemudian toxic pneumonitis baterai ini baterai radiator ya busan radiator ini lead acid nah ini ya toxic keracunan timbal secara umum dia ini dari ini minyak ya baby grazer solvent nah pelarut-larutnya ini menyebabkan iritan ya ini terkait dengan otomobil maintenance atau perbaikan otomotif nih kemudian dari kendaraan juga ada body repair nah ini juga terkait dalam penyak apa namanya kan kita banyak ini ada repair body atau ketuk magic nah ini ya membaiki body-body mobil nah yang penyak yang apa nah ini dia akan terpapar bondo sis tirin dan solvent ini kan ada pelar-pelar pakai cat pakai cat itu ya itu juga neurologi iritan kemudian ada sanding ini pengamplasan jadi iritan debu iritan nah ini ya baik seluruh pelapasan atas maupun bawah atau pelapasan bawah lalu kemudian ini welding pengelasan motongan greening sandblasting juga ini tadi pengamplasan juga metal part nah ini welding fume silica asma banyak lagi lainnya di otomotif banyak di kendaraan kemudian ini otomotif lainnya ini metal nah banyak ini nah ini di otomotif rata-rata di otomotif ini kayaknya oke nah beberapa penyakit seluruh penyapasan akibat pajanan zat kimia jadi ini ada asma akibat kerja kemudian ada pneumokoniosis nah ini beda ya asma dengan akibat kerja pneumokoniosis ya dalamnya itu ada silikosis penampasan akibat tambang asbestosis nah itu ya kemudian bisinosis debu tekstil dan lain-lainnya ya penyakit paru ini ya bronchitis kronis ya kemudian cedera inhalasi akut atau iritasi gitu ya kemudian pneumonitis hipersensitifitas nah ini lalu kemudian penyakit berilum kronik yang dan penyakit paru intens titial terkait cobal nah ya jadi karakteristiknya kalau dari penyakit seluruh penampasan ini pertama itu gejalanya tidak khas ya kemudian satu pajanan dapat menimbulkan lebih dari satu penyakit gejalanya tidak khas jadi ada banyak gejala yang bisa menyebabkan satu penyakit ya menunjukkan satu penyakit kemudian satu pajanan itu juga bisa menimbulkan lebih dari satu penyakit ada interaksi dengan faktor lain jadi juga dia ada interaksi dengan faktor lain apakah itu kelembaban kah atau apa suhu kah ya nah itu kemudian dosis pajanan penting untuk menimbulkan penyakit jadi semakin banyak biasanya dia baru akan menimbulkan penyakit kemudian kerentanan individu dan yang terakhir adalah timbul setelah periode dapat diduga sebelumnya ya ini juga nah kapan kita mencurgai nah ini kita lihat gejalanya kapan kita mencurgai adanya PAK ini sudah mulai masuk ke kita mendiagnosis secara ini saja ya belum secara klinis pertama tanda dan gejala gangguan perafasan misalnya batuk ya udah mulai batuk persisten sesak nafas atau bengik lagi bunyi ya sesak nafas nah itu udah mulai berarti ada ada apa namanya ini ada gangguan penapasan nih gitu kan diperburukan kondisi seluruh penapasan yang sebelumnya stabil ini ya jadi sebelum bekerja dia baik-baik saja atau sebelum berkerja dia baik-baik saja setelah saat bekerjanya itu baru mulai muncul disesak nafas atau terjadi gangguan perafasan itu sudah mulai kita mencurgai adanya hubungan timbulnya gejala dengan pajanan misalnya perbaikan gejala ketika akhir pekan cuti gejala timbul ketika mulai bekerja nah ini jadi kalau misalkan pekerja itu dia saat libur sabtu minggu libur kan libur di rumah saja dia tidak batuk-batuk nah ini bisa kita curjai di APK masuk kerja lagi timbul lagi bisa dikatakan dia APK cuti dia baik-baik saja pas masuk dia sakit lagi batuk lagi kemudian bekerja di lingkungan berisiko tinggi ini juga dilihat contohnya toko roti tepung tadi industri kimia pertambangan karena ada batu bara tadi klinik dokter hewan ini terkait dengan bulu-bulu atau jalan tol dan lain-lain kemudian outbreak ini jadi terjadi pada ini pekerja paru-paru pekerja itu ledakannya sudah gejalanya ini sudah muncul setelah lama terpapar seperti itu kemudian semua bentuk penyakit paru kronik oleh jadi oleh karena hampir semua penyakit paru kronik itu mungkin disebabkan oleh pajanan di tempat kerja jadi memang kalau sudah lama ini hampir semuanya itu disebabkan oleh tempat kerja di demonstrasi persensitivitis penomonitis atau mesotelioma jadi pertanyaannya apakah jadi dalam kaitannya dengan pajanan kapan gejala yang mulai timbul nah ini pekerjanya akan dokter dokternya akan menanyakan jadi kapan gejalanya mulai timbul ini kita kaitkan dengan pajanan kapan dia mulai timbul lalu kemudian apakah gejala membaik jika tidak terpajan makanya tadi saat libur atau saat apa namanya libur saat saat cuti nah itu kita lihat kita tanyakan hilang dok nah kalau memang iya ini berarti akibat kerja lalu kemudian apakah gejala secara khusus memburuk ketika melakukan tugas atau berada di daerah pajanan tinggi nah ini juga melakukan dosis responnya ya lalu apakah ada pajanan faktor penyebab lain yang menimbulkan gejala ini menentukan spesifisitasnya lalu kemudian apakah ada laporan tentang gejala yang sama terkait dengan faktor pajanan yang sama misalkan ada pekerja lain juga memiliki gejala yang sama ini kita lihat konsistensinya jadi betul dia disebabkan kerja atau tidak nah itu penyakit bapak ibu ini ada hubungan dengan pekerjaan ini kita tanyakan saja pendapatnya bagaimana kita masuk ke asma akibat kerja terkait dengan penyakit paru tadi penyakit seluruh perapasan akibat paparan kimia asma akibat kerja ini atau work related asma jadi asma terkait dengan pekerjaan ini terdiri dari asma akibat kerja atau asma yang diperburuk oleh pekerjaan kalau diakibat kerja ini pajanan yang terdiri dari kerja yang menyebabkan neo outside asma atau dia menyebabkan asma biasanya disebabkan oleh sensitizer dan iritan ini ada dua ada yang disebabkan oleh sensitizer dan ada yang disebabkan oleh iritan kalau sensitizer berarti dia merangsang tubuh untuk melakukan penyempitan di paru-parunya jadi sehingga terjadilah sesak nafas kalau iritan ini berarti dia sudah merusak apa namanya mengiritasi paru-parunya ya ada lagi asma yang diperburuk oleh pekerjaan jadi ini asma yang sudah ada sebelumnya jadi saat diperiksa periksa kesehatan sebelum diterima kerja itu sudah terdeteksi dia dia kena asma lalu ditambah lagi dia bekerja di tempat yang berdebu maka akan lebih apa namanya memperberat lagi lah asmanya atau memicu timbulnya asma dia sendiri itu asma bawaannya asma yang timbul ketika pasien sedang dalam status sebagai pekerja tetapi tidak disebabkan oleh pekerjaannya ini ya ketika pasien sedang dalam status sebagai pekerjaan tetapi tidak disebabkan oleh pekerjaannya diperburuk oleh berbagai kondisi di tempat kerja lembab kah keduanya dapat mempengaruhi kemampuan bekerja seseorang iyalah jadi orang yang sudah kena asma ini kan kemampuan bekerjaannya jadi menurun atau berkurang atau tidak sama dengan yang lainnya karena dia menapas saja susah mau bergerak sedang kita bergerak butuh nafas lebih banyak lagi menghirup udara lebih banyak seperti itu ini ya jadi prosesnya ada work related asma jadi ada asma yang disebabkan oleh pekerjaan atau asma yang diperburuk oleh pekerjaan ini dibagi dua jadi sensitizer dan iritan mengapa perlu dibedakan jadi ini data laksanaan kedua penyakit tersebut berbeda jadi kalau dijaminan denangga kerja yang didapat juga berbeda jadi asma akibat kerja termasuk PAK akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari BPJ setengah kerja sedangkan asma yang diperburuk ini tidak termasuk PAK dan mendapatkan jaminan peneliharaan kesehatan saja dari BPJ setengah kerja cuman sekarang sudah mulai disatukan jadi apakah dia diperburuk oleh pekerjaan ataupun dia memang karena pekerjaannya ya sama jadi mendapatkan jaminan ini makanya perusahaan itu ya dicek dulu deh pekerjanya gitu ya apakah memang sebelumnya sudah bawaan sudah sakit atau diperburuk oleh atau tidak kalau sehat berarti kita bisa lihat lagi ininya ada itu nah apa itu asma akibat kerja jadi asma kerja ini adalah salah satu bentuk asma yang disebabkan oleh disebabkan atau diperberat oleh bahan di lingkungan kerja bahan di lingkungan kerja apakah itu bahan yang digunakan atau di lingkungan kerja sendiri ada udara di situ lingkungan udara kondisi udara tersebut ya kondisi udara di tempat kerjanya asma kerja penyakit yang ditandai dengan keterbatasan aliran jalan napas jadi aliran jalan napas yang terbatas yang bervariasi antar dan atau hiperaktivitis bronchus non spesifik disebabkan oleh penyebab dan keadaan lingkungan pekerja tertentu rasangan tersebut tidak dijumpai di luar pekerja di luar tempat kerja jadi ini dia dia asma akibat kerja itu ya ini yang disebabkan oleh lingkungan pekerja tertentu dan rasangan tersebut tidak dijumpai di luar tempat pekerjaan nah itu dikatakan dia asma kerja kalau misalkan di luar tempat kerja dia apa namanya kena timbul juga dengan masalah yang sama berarti memang asma betul apalah gitu ya kemudian ini pentingnya penegakan diagnosis jadi keterampatan dalam diagnosis mengibatkan pajanan terus berlanjut pada pekerja sehingga pekerja mengalami sensitisasi atau ini adalah sensitisasi dalam jumlah kecil saja dapat menyebabkan serangan asma berat dan status asmatikus atau kematian jadi dia akan jika pajanan terus berlanjut dia nanti akan sensitif paru-parunya lama-lama akan asmanya makin berat dan bisa menyebabkan kematian inhalasi iritan dalam jumlah besar ini suatu keadaan asma yang permanen dikenal dengan reaktif airways dispensi sindrom jadi kalau yang iritan ini kalau sudah kena dia nanti jadinya asma permanen jadi zat kimia zat kimia atau yang bad kimia tadi yang bersifat iritan di salam lapasan ini bisa menyebabkan asma permanen kemudian asma akibat kerjaan penyebabnya banyak sekali ini silahkan nah ini diperjelas lagi disini jadi ada banyak ini isosyanide flour tepung poni eksposir resin ini adalah agen-agen atau penyebab asma dan ini jenis pekerjaannya paparannya dimana spray paint ada pengecatan purnis nah ini kalau tepung ini pekerja boleh toko roti atau pabrik roti ini elektron elektronik solder kemudian ini banyak ini ini pekerja laboratorium atau peternak banyak ini ini juga jadi narah dan urin ya selfish protein flor ini juga ya tungau ya ini ini ya ini juga ya penyebabnya nah asma yang diperlukan pekerjaan ini penyebabnya ada pengerahan tenaga udara udara dingin udara kering debu asap dan spray atau droplet nah gitu ya ini yang kalau diperburuk oleh pekerjaan ya anamnesisnya jadi ya kalau dari gejalanya jelas ya bengi itu ada bunyi kemudian batuk dan sesak nafas ini RPD-nya ya ini ada asma alergi eksim rinitis nah ini ya kemudian penilaian sistemiknya reward penyakit lain dengan gejala mirip atau dapat mencetut asma ini juga reward keluarga ada asma atau otopik reward merokok rata-rata jumlah batang per hari kali jumlah tahun ini reward medisnya anamnesis reward medis daftar obat batang yang digunakan ini juga perlu diketahui kalau dokter reward pajanan di rumah hobi dan lingkungan untuk menyikirkan penyebab lain dan atau faktor kontribusi lainnya ini reward okupasi jadi juga ditanyakan nanti deskripsi tugas kerjanya pajanannya apa proses kerjanya berkaitan baik saat ini maupun sebelumnya sebelum disini sebelum-sebelumnya ngapain aja kemudian apakah ada pajanan tempat kerja yang tidak biasanya dalam waktu 24 jam sebelum timbulnya gejala asma ini ya itu ditanyakan ya apakah ada perbaikan dalam gejala asma saat akhir pekan ini tadi ya kemudian apakah gejala memburuk ketika bekerja apakah ada gejala gatal kemerahan pada mata ketika bekerja karena kita akan melihat dia iritasi atau tidak kemudian apakah ada gejala hidung terasa gatal bersin-bersin ini juga ya dokumen kita lihat karena ada hypersensitivity atau tidak dokumentasi pajanan tempat kerja jika memungkinkan jadi bisa dokumentasikan bisa lihat dari MSDS hasil pengumuran lingkungan ini juga dan lain-lain kalau pemeriksaan fisik nah ini dari asma ini ya dari kepala ini polip nasa ini kedokteran lah ya perkusi akultasi pemeriksaan kodioskular nah ini pemeriksaan kulit dan mencari dermatitis kalau ada dermatitisnya kemudian pemeriksaan penunjang lainnya ya kita dokter biasanya lakukan tes spirometri sebelum dan sesudah inhalasi ini dilihat ya tiap tes minimal 3 dan maksimal 8 manuver ini tes spirometrinya ya dokter yang tahu nih tes spirometri sebelum dan sesudah bekerja selama 2 minggu kerja ini dari pemantauan nah tes tantangan inhalasi ini ya banyak lagi tes klid juga ada fotoronsen naik lateral kemudian tes rat ini terhadap latex dan animal ini terkait dengan sensitisasinya ya spesifikasi spesifik ini ya jadi ini merupakan gold standard untuk mengonfirmasi diagnosis asma akibat kerja awal dilakukan di laboratorium dan dibuat situasi yang menyerupai dengan kebijanan keempat pekerja di empat kerja di tempat kerja maksudnya ya sekarang tes ini juga dilakukan di tempat kerja nah terbatas rumah sakit khusus dan dengan petugas terlatih dan tersedia peralatan resusitasi harus dibawa penguasa dokter spesialis obat-obat harus di stop nah ini untuk jika apa namanya untuk tes tadi nih ya nah bagaimana tata laksana programnya jadi ini pengandalian nah pencegahan pajanan lebih lanjut terhadap agen penyebab atau pencetus nah jika disebabkan oleh sensi teaser semua pajanan lebih lanjut terhadap agen harus di eliminasi karena meningkatkan risiko terjadinya obstruksi seluruh penampasan yang irreversible bronchoperm berat atau kematian buat penyataan tertulis mengenai hal ini di reka medis jadi kalau dokter dibuat lah kalau bisa di eliminasi lah sensitizer atau penyebab sensitizer tadi jika disebabkan oleh iritan eliminasi pajanan paling baik jadi dalam pengandalian itu ya eliminasi memang paling baik tapi penurunan pajanan sudah mencukupi jadi jika dikurangi pajanannya itu juga lumayan lah tapi memang lebih baik eliminasi atau substitusi ini juga ya dengan bahan yang lebih aman itu bisa juga jika eliminasi pajanan tidak memungkinkan ada pendekatan atletif bisa dilakukan pengandalan engineering nah ini membatasi paparan dibuatlah ventilasinya seperti itu penyediaan alat penyelengdiri terkait penapasan nah ini APD nya pun harus disesuaikan dengan kondisi ukuran debunya lalu kemudian kondisi orang yang kena asma tadi nanti kalau dipakai masker atau apa dia sesak nafas pula lagi harus dilihat lagi kondisinya kemudian pindahkan pekerja jika semua pendekatan dan langkah gagal dan penyakit tetap berlanjut jadi kalau sudah tadi dikendalikan ini nasi juga disesak nafas dan segala macamnya dipindahkan sajalah seperti itu jangan sampai dia terpapar lagi atau diperparah lagi ini untuk obat-obatannya dokter yang tahu edukasi pasien nah ini kita harus kasih tahu apa namanya kita edukasi pasiennya jadi apa saja tanda dan gejalanya pencetusnya apa saja itu harus bagaimana cara menghindarinya nah itu kita ajarkan ke pasiennya lalu kemudian bagaimana obat-obatannya kemudian efek samping yang ditimbulkan instruksi dan demonstrasi cara menggunakan obat-obatan yang direasupkan teknik memantau selesai membaca dan ini dokter itu tadi yang asma akibat kerja sekarang kita masuk ke penemokoniosis nah penemokoniosis jadi istilah penemokoniosis ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya ada dibagi dua penyomo dan konos artinya penyomo itu adalah paru dan konos itu adalah debu jadi suatu kelainan yang terjadi akibat penumpukan debu di dalam paru-paru yang disebabkan oleh reaksi jaringan terhadap debu tersebut jadi terjadi penumpukan bentuk kelainan yang terjadi adalah peradangan dalam bentuk jaringan fibrosis jadi seperti kapas tadi bisa dalam bentuk peradangan ataupun dalam bentuk pembentukan jaringan fibrosis dan bentukan jaringan fibrosis debu-debu yang reversible akan masuk ke dalam respirable jadi ini mudah sekali masuk selama penampasan ini akan masuk ke dalam paru-paru dan akan terdistribusi di selama penampasan dan menimbulkan reaksi sistem pertahanan tubuh sebagai respon terhadap debu tersebut jadi yang debu-debu yang sudah masuk ke dalam paru-paru kemudian disedikan di selama penampasan ini juga menimbulkan reaksi sistem pertahanan tubuh reaksi yang timbul tergantung tergantung pada komposisi kimia sifat fisiknya dan dosis dalam dan lama pajanannya jadi komposisi kimianya apa tadi logam atau mineral kemudian sifat fisiknya apakah dia gas atau partikel padat atau uap dosis berapa jumlahnya dan lama pajanannya berapa lama diterpajan pekerja ini kemudian timbul reaksi debu terhadap jaringan membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 15-20 tahun jadi reaksi debu terhadap jaringan itu cukup lama karena deposit ini 50-20 tahun bisa-bisa ada pensiun baru muncul reaksinya berdasarkan penyebab penemokoniosis dibagi menjadi 3 jadi ada debu di kelompok ada debu organik anorganik jadi pekerjaan juga ada kalau debu organik ada bisinosis kemudian kalau debu anorganik ada silika asbestosis ada timah pekerjaan ada penemokoniosis pada penambang batu barang jenis pekerjaannya ini apa namanya penyebab kimia yang punya sifat pebregonik pebrogonis dan non-pebrogonis jadi yang bisa memberikan pebrosis pada paru-paru ini ada silika silikosis ada batu barang ada asbestosis asbestos asbest berilium talcosis kemudian aluminium kalau non-fibrogenik tidak menunjukkan fibrosis ada besioksida sidrosis ada timah oksida stanosis ada barium barium sulfat atau baritosis patogenesisnya jadi setelah debu terinhalasi ini bagaimana proses timbulnya penyakit jadi setelah debu terinhalasi maka makrofag nalveola akan mempagosit partikel debu tersebut jadi akan ditelan makannya jika jumlah partikel banyak dan mekanisme eliminasi tidak berhasil kan tadi makrofagnya sudah makan lalu kemudian ke linfa di eliminasi lagi balik lagi dia makan lagi jika sudah partikelnya terlalu banyak dan mekanisme tidak bisa lagi maka makrofag yang mengandung debu tersebut akan terkumpul di interseum ini bagian debu terutama di daerah perifaskular dan peribronchiolar dia akan menumpuk disitu jika agregat tersebut tepat di daerah tersebut maka yang tadinya sudah dimakan oleh makrofag ini dia akan terkumpul tadi ini sudah tepat sudah berada di daerah tersebut maka kemudian peniomosit tipe 1 akan tumbuh mengapisi agregat jadi yang makrofag makrofag tadi kan berkumpul dia mengumpul disitu yang sudah makan apa namanya memakan partikel tadi ditelannya cuma tidak bisa dieliminasi karena proses lama saking banyaknya dia jadi dia cuma makan saja lalu kemudian mengumpul di daerah tersebut nah ini kemudian akan muncul apa namanya peniom penumisid nah tipe 1 ini akan melapisi makrofag dibungkusnya seperti itu nah ini tersebut selama akan selamanya akan berada intensif jadi dia akan menumpul situ dan selamanya membungkus nah jika debu bersibat fibriogenik maka akan terjadi poliferasi serabut serabut kolagen nah inilah makanya nanti akan menampak di ronsen itu kayak apa namanya kayak serat kapas kayak berkapas tapi kalau yang tidak fibrosis dia berhasil mengumpul bulat-bulat saja nah itu yang bisa menyebabkan apakah dia kanker atau hanya dikatakan tumor saja nah itu dia jadi mengumpul pakai titik-titik bolong-bolong nah itu ya nah jika jumlah debu dan akumulasi sel banyak maka terjadi penonjolan ke dalam ruang alveolar atau bahkan penyembatan di ruang alveolar nah karena tadi sudah penumbukannya banyak dan dibungkus lagi ya makin lama alveolar itu akan terhimpit dia karena sangking banyaknya ya seperti itu jadi dia akan menghimpit alveoli dan sehingga menyebabkan sesak nafas atau gangguan saluran penapasan nah ini contohnya jadi ini ini penumokioniosis ini rancang parohnya bersih kan nah setelah ini tahun 1988 kemudian di 2001 nah udah mulai seperti ini ada kapas-kapasnya ini ini adalah fibrosisnya jadi sudah berapa tahun 25 tahun jadi umur 25 tahun kemudian di kemudian di umur 33 tahun ini sudah ada sedikit kemudian di umur 46 tahun baru ada fibrosis ini banyak jadi lama sebenarnya kalau panjang kimia ini lama kita bahas ini ada silikosis jadi dalam jenis penyakit penemokoniosi ini ada silikosis nah jadi ini silikon silikon kode unsur yang paling unsur yang paling berlimpah di bumi silika atau silikon oksida ini dioksida ini bersenyawa silika lain dan terdapat di mana-mana dimukai berbagai tempat proses berbagai macam proses di industri termasuk pertambangan penggalian batu konstruksi dan pekerjaan pengocoran sumur pajanan ini tambang logam batubara industri keramik pemotongan batu penggalian terowongan penuangan besi atau bajak pengembuatan gigi enamel pabrik semen nah ini kan pembuatan gigi ini kan di teknik gigi jadi kalau misalnya ada-ada di teknik gigi ini ini ya tekniker gigi tekniker gigi ini pembuatan gigi nah silikosis kronik ini terjadi inhalasi 20 sampai terhirup selama 20 sampai 45 tahun baru muncul di antik bentuk yang paling sering paling sering di jumpai pajanan elektrikan penyakit terus berjalan cara pemulisannya adalah spry spirometrik jadi di spirometrik ini akan muncul elektriksik optruksik nah ini radiologis jadi ada EGG cell calcification nah ini dokter yang bisa baca kemudian sering disertai dengan tuberkulosis nah ini disertai dengan tuberkulosis silikosis terakselerasi jadi menyerupakan menyerupai silikosis kronik berkembang lebih cepat bisa fibrosis masif jadi banyak cepat bersebar apa nama serat serat kapas di paru-parunya itu banyak menyebar kemudian biasanya disertai dengan infeksi mycobacterium tipik atau atipik nah ini pajanan berlangsung 10 tahun jadi baru dia muncul kejala radiologis ini fibrosis yang lebih diffuse dan irregular tidak beraturan mana-mana saja banyak gagal nafas dan karena hipoksemia jadi kalau sudah berat dia bisa gagal nafas lalu kemudian kalau silikosis akut ini pajanan silika terkonsentrasi tinggi jadi masa pajanannya beberapa minggu sampai 5 tahun klinisnya sesak nafas fibrogesis deman batuk peronan berat badan jadi kalau sudah mulai kerja di situ dia mulai sudah menurun berat badannya kurus demam batuk-batuk nah berarti ini sudah parah pajanannya sudah tinggi nah ini mulai bisa dikatakan di gejala PAK ini juga retreksik berat hiposegmia penurunan kapasitas difusi paru radiologinya ini bisa fibrosis nah ini banyak ini dia pekerjaan yang potensi pajanan debu silika ini di penambangan di lapangan penambangan ini di apa namanya di keramik alat pelindungnya ini ini sering kita jumpai yang seperti ini ya nah hanya menutupi muka dengan sapu tangan dan kaos selain tidak melindungi Anda ini N95 ya disposable ya atau lebih ini menjadikan penyelungan minimal N95 aja minimal kemudian ini mask air ini dengan filter N95 jadi dia sejenis N95 filternya ini nah yang lebih tinggi yang dapat diganti ini bisa diganti filternya disini filternya ini ada full face sampai ke mata-mata yang juga dilindungi nah ini filter N95 atau yang lebih tinggi yang dapat diganti jadi semakin kesini sedikit melindungi nah ini lebih melindungi seperti ini jadi kalau dibilang masker biasa sedangkan silikanya seperti ini maskernya full face ini lebih bagus lagi ini pakai jadi dia menghirup udaranya tidak di lingkungan sini tapi dia pakai selang lagi selang oksigen lagi kalau ini lebih mantap lagi seperti astronaut nah ini satu-satunya astronaut yang dapat digunakan untuk abrasive blasting ini saat penambangan atau melakukan blasting ini lah yang bagus semakin bagus ini harusnya digunakan nah itu tadi yang terkait dengan penyakit saluran perapasan akibat kimia faktor kimia sebenarnya banyak contoh-contoh lagi penyakit lainnya tapi yang yang paling umum adalah itu tadi ada pneumokoniosis kemudian ada asma akibat kerja jadi ya yang paling seringnya itu ini nya yang paling sering muncul atau dijumpai jadi itu yang kita bahas mungkin ada yang lainnya nanti bisa kalian cari kerja di internet ada banyak semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel saya ini sebagai dukungan anda sehingga saya bisa membuat video-video lagi video yang lainnya saya saya kembangkan lagi videonya seperti ini baik saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati